Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Universitas Indonesia Prof. Dr. Insinyur Muhammad Anies Emet selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Siap! Lapor upacara kelepasan kontingen Universitas Indonesia untuk PAG ke-26 hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2015 siap dimulai. Laksanakan. Laku kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu genderang Universitas Indonesia yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pemimpin upacara kelepasan Bapak Albert Pedroling selaku Ketua Kontingen. Pada BIC yang ke-26 tahun 2015 Universitas Indonesia akan ikut bersama 94 atlet dan 11 ofisial ditambah 4 coaches, 4 pelati. Dalam kegiatan nanti kami akan bersama-sama 6 universitas lain, maaf, bersama 5 universitas lain bertanding di 8 cabang olahraga. 6 universitas itu antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hongkong, Universitas Singapura, Universitas Malaya ditambah 2 undangan yaitu Universitas Western Australia dan Universitas Macau. Yang kita ikuti dengan 94 atlet adalah atletik, renang, sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, pulut tangkis, bola poli, dan bola basket. Kami akan berangkat dibagi tiga rombongan, nanti malam rombongan pertama termasuk Ketua Kontingen di dalamnya, kemudian hari minggu dibagi dua. Dan kami akan pulang pada tanggal 29 setelah acara BIAJI yang diselenggarakan tanggal 22 sampai 28 selesai. Demikian lapangan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini kita sama-sama menyaksikan satu perangkaian yang sudah disiapkan cukup lama terkait dengan rencana keikut sertaan Universitas Indonesia di dalam BIAJI ke-26 tahun 2015 ini. Indonesia karena memang perguruan tinggi kita menjadikan nama negara. Jadi BIAJI ini memang ditertandingkan berbagai cabang yang berasal dari perguruan tinggi yang menggunakan nama negara sebagai nama perguruan tingginya. Oleh karena itu Universitas Indonesia merupakan bagian dari BIAJI. Nah tentu BIAJI kali ini agak istimewa karena tahun lalu, BIAJI yang ke-25, kita sebagai Tuan Rumah. Nah tentunya Tuan Rumah itu punya keuntungan sendiri. Dan Alhamdulillah memang kita penyempestasi yang membanggakan menjadi juara umum. Nah tentu kali ini keikut sertaan Hong Kong yang lalu tidak ikut, sekarang ikut dan juga sebagai Tuan Rumah. Tentu ini suatu tantangan yang cukup berat buat kalian semua. Saya yakin kalian juga mengingatkan diri sebaik-baiknya dan tentu dengan membawa semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, tentu prestasi yang dimiliki oleh anak-anak sekalian bisa muncul sebagai prestasi yang terbaik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.